Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tidak semua tanaman yang ditanam akan selalu tumbuh subur sesuai yang diharapkan meskipun sekedar tanaman kangkung yang notabene adalah tanaman sayuran hijau yang mudah untuk tumbuh hingga waktu panen disini baru paham pentingnya memilih komponen-komponen penunjang serta lokasi untuk tanaman sayuran hijau seperti kangkung video ini bisa menjadi pembelajaran bagi sobat semua khususnya juga bagi sobat yang mau mencoba menanam sayuran kangkung agar tidak terjadi kegagalan dalam masa vegetasi seperti yang tersaji dalam video ini lalu apa yang perlu diperhatikan simak video ini hingga akhir yang pertama aku menyiapkan bedengan atau lahan tanam kangkung ukuran kecil ya karena keterbatasan lahan kusiapkan lahan tanam hingga siap tabur benih kangkung mulai aku tabur benih kangkung tabur tipis-tipis pada paritan yang sudah disiapkan sebelumnya lalu tutup benih menggunakan media tanam yang sama dan diteruskan dengan membasahi media tanam kangkung hingga lembab ini hari ketujuh setelah tanam masih kelihatan normal tumbuh seragam dan daun berwarna hijau normal penggunaan pupuk daun ganda silde rutin diberikan di awal pembentukan daun di hari ini belum kelihatan tanda-tanda atau indikasi kegagalan dalam masa vegetasi tanaman masuk hari ke-10 setelah tanam masih kelihatan normal tumbuh seragam daun berwarna hijau normal penyiraman rutin dilakukan setiap pagi dan sore hari serta pemumpukan akar juga dilakukan rutin setiap 4 hari sekali di hari ke-10 ini daun sejati sudah terlihat cukup lebar ya guys belum kelihatan tanda-tanda atau indikasi yang menyebabkan adanya kendala dalam masa vegetasi tanaman masuk hari ke-14 setelah tanam kalau dilihat secara visual pertumbuhan tanaman hari ke-14 sama saja dengan hari ke-10 kemarin hampir tidak ada pertumbuhan pada tanaman daun-daun juga terlihat pada menguning ini adalah tanda-tanda awal kendala pertumbuhan pada masa vegetasi tanaman yang penyebabnya adalah kurangnya sinar matahari di waktu-waktu penting tanaman melakukan kegiatan fotosintesis saya baru sadar tanaman kangkung ini tidak seutuhnya terkena sinar matahari bagaimana tidak lokasinya saja di bawah pohon teduh seperti ini untuk tindak lanjutnya aku siapin marangan plus media tanam untuk dilakukan pindah tanam supaya bisa ditempatkan di area yang cukup sinar matahari untuk menunjang kegiatan masa vegetatif tanaman yaitu fotosintesis semoga video ini membantu bagi sobat yang terkendala lahan seperti ini sehingga tidak cukup sinar matahari bagi tanaman bantu channel ini ya sobat dengan cara like, subscribe, di share juga kalau bermanfaat dan dari pekarangan rumah lanjut esok di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati